Kabut di telaga si O. Jelit 15. Hahaha, kau cerdik dan curang hendak mengelabungi aku, anak muda. Hok tesin kangmu kau tarik agar aku terjelungup. Hahaha, kau tak terhasil. Si buta tertegun. Memang ia menarik pukulannya itu agar si kakek terbawa dan terjelungup ke depan, dengan begitu gampang saja baginya menghantam kakek itu, tongkatnya siap bergerak. Tapi ketika ia gagal dan taulah dia bahwa kakek di depannya ini memang betul-betul bukan semelarangan. Akhirnya ia membentak dan maju lagi, kali ini tak men-men atau memasang jebakan. Bagus, kau lihai. Sekarang coba terima lagi dan sambut pukulanku. Akan tetapi si kakek mengelak. Pek gan hui tu jeong bing lip terkekeh dan tongkat menderu melewati samping kepalanya, membalik dan dikelit lagi dan terkejutlah Cikuan lawan betul-betul lihai. Lalu ketika ia membentak dan menggerakkan tangan kiri memukul maka kakek ini menangkis dan dua tenaga kali ini beradu. Des. Cikuan terhuyung sementara si kakek tergetar. Hok Te Sien Keng menjadi dua bagian karena yang satu dipakai dalam serangan tongkat itu, Cikuan penasaran dan tiba-tiba ia berkelebat dengan ilmunya Lui Tian Tujit, kilat menyambar matahari, sebuah ilmu meringankan tubuh yang membuat tubuhnya bergerak secepat kilat menyambar. Namun ketika si kakek mengelak dan luput mengenai angin maka Cikuan berubah karena si kakek berkelebatan pula dengan ilmunya yang hebat dan lincah. Ayo, ayo keluarkan semua ilmu kepandayanmu. Hehehe, ini Lui Tian Tujit dari Gobi. Bagus, keluarkan kepandayanmu dan lihat si tua bangka ini mampu menandingimu. Cikuan terkejut dan benar-benar penasaran. Ia berkelebat menyambar-nyambar namun kakek itu mengimbangi dengan gerak tak kalah cepat. Semakin cepat ia berkelebatan semakin cepat, pula kakek itu mengimbangi. Dan ketika akhirnya tubuh mereka menjadi bayangan yang luar biasa cepatnya, saling belit dan sambar menyambar maka si buta benar-benar terkejut karena kakek yang dihadapi kali, ini memiliki kepandayan luar biasa yang tak mampu dikejarnya. Gerakan kakek itu seperti angin lesus, atau kadang-kadang seperti pipit yang lincah menyelinap dan mengelak menghilang. Sadarlah Cikuan bahwa kakek ini benar-benar tokoh tua seangkatan mendiang kakek gurunya. Melihat betapa ilmu meringankan tubuhnya mendapat tandingan setimpal ia pun lalu memusatkan perhatian. Pada pukulan tongkat dan tangan kirinya. Dua kali ia melepas hoktesin keng namun kakek itu berani menangkis, setiap menangkis menyambutlah tenaga empuk seperti kapas, menghisap atau menerima pukulannya sia-sia dan Cikuan tentu saja terkejut bukan main. Ia tak tahu bahwa lawan memergunakan bandian keng atau tenaga selaksa kapas, semakin dipukul semakin empuk pukulan itu. Dan karena hoktesin keng menjadi tak berdaya menghadapi pukulan seperti itu maka biarpun si buta menyerang hebat tetap saja hoktesin kengnya amblas tak berbekas. Persis seperti orang memukul air atau tumpukan kapas tebal. Pucatlah si buta. Lawan terkekeh-kekeh dan kakek itu girang bukan main. Hoktesin keng, pukulan yang dasyat itu berhasil ditawarkannya dengan bandian keng. Tapi karena pukulan kapas ini bersifat menghisap dan menerima, ia pun tak dapat membalas maka kakek itu juga tak dapat berbuat banyak kecuali menghabiskan tenaga pemuda itu sampai ia kelelahan. Hehehe, ayo pukul, pukul lagi tenagamu kurang kuat, anak muda seperti tenaga anak kecil. Ayo, pukul yang kuat dan sungguh-sungguh. Ciko An menjadi gentarlah tak tahu bahwa kelemahan kakek itu adalah tak mampu membalas. Bandian keng hanya khusus menerima dan menghisap, semakin dipukul semakin melesak, persis kapas empuk. Dan ketika ia berpikir bagaimana hebatnya kalau kakek ini membalas akhirnya Ciko An menjadi ngeri dan gentar. Baru kali hoktesin keng menjadi mandul. Maka ketika ia tiba-tiba membentak dan mengayun tongkat di tangan kanannya, tangan kiri mendorong dan membalik maka Ciko An menghantam kepala lawan tapi saat itu juga belasan jarum merah menyambar kakek itu. Kau tua bangka tak punya malu, beraninya melawan anak kecil. Lain kali aku datang lagi dan awas pembalasanku. Kakek ini terkejutlah menghentikan tawanya ketika belasan sinar merah menyambar tubuhnya dari atas ke bawah. Tangan kiri pemuda itu terbuka dan saat itulah sinar-sinar merah meluncur. Namun karena ia bukan kakek sembarangan dan hoktesin keng telah mampu dibuat mandul. Maka kakek ini miringkan kepala dan hantaman tongkat diterima pundaknya, tangan bergerak dan secepat kilat tongkat dicengkeram, tangan yang lain mengebut dan memukul balik jarum-jarum beracun itu. Dan ketika si buta terkejut ditarik tongkatnya, inilah yang tak diduga Ciko An maka jarum menyambar tubuhnya akan tetapi si buta meniup dan runtuhlah jarum-jarum itu. Bersamaan itu adu tarik terjadi di antara mereka, tongkat tak kuat dan patah. Dan ketika masing-masing sama terhuyung memegang patahan tongkat maka Ciko An memutar tubuhnya dan melarikan diri. Tertegulah kakek ini. Lawan berkelebat meninggalkan pertempuran setelah tahu tak mungkin menang. Tapi ketika ia sadar dan menggerakkan patahan tongkat tiba-tiba kakek itu terkekeh menimpukan. Benda ini, disusul gerakan lain ketika dua huitu terbangnya menyambar tanpa suara. Hei, senjata mu tertinggal, anak muda. Ku kembalikan. Ciko An mendengar kesiurangin tongkat namun tidak untuk dua huitu kecil itulah menangkis dan terpekek ketika dua senjata rahasia itu mengenai punda dan belakang punggungnya. Tongkat terpental namun dua huitu menancap, untunglah kekebalannya masih melindungi dan si buta ini terhuyung. Lalu ketika pemuda itu lari lagi membiarkan dua huitu menancap di tubuhnya maka terdengar seruan anak kecil memanggil si buta itu. Suhu. Ciko An menyambar. Siaw lem, muridnya muncul di sebelah kiri. Tanpa banyak bicara lagi ia meloncat di pundak muridnya, berseru agar murid itu keluar secepatnya dari tempat berbahaya itu. Dan karena pek gan hui tujong bing lip tak mengejar karena bukan maksud kakek ini untuk membunuh lawannya maka pemuda itu lenyap. Meninggalkan hutan sementara kwe ibo tiba tia melengking dan menjerit. Ciko An. Bayangan wanita ini pun meluncur. Sama seperti si buta wanita ini pun kewalahan menghadapi Li Cheng, apalagi nyonya itu pun marah sekali kepadanya akibat perbuatannya menghancurkan rumah tangganya. Li Cheng bermaksud membunuh wanita ini akan tetapi kwe ibo berjungkir balik melarikan diri, melihat si buta meninggalkan tempat itu dan tentu saja ia ngeri menghadapi lawan. Di sana masih ada kakek liai yang entah siapa. Namun ketika Li Cheng membentak dan mengejar di hadang belasan jarum beracun, menampar dan memukul balik jarum-jarum itu maka kwe ibo sempat menjerit karena sebatang jarumnya menancap di pipi, lari lagi dan akhirnya menghilang dan berdirilah nyonya ini dengan metu berapi-api. Wajahnya memerah dan tahu-tahu berkelebatlah kakek itu di sampingnya. Dan ketika nyonya ini sadar dan membalik maka Li Cheng menegur kakek itu kenapa si buta dibiarkan lolos. Lajayat dan keji, seharusnya lociampu tak membiarkannya pergi. He he, sudah kukatakan sejak mula. Aku tak ingin membunuh pemuda itu, Li Cheng, aku hanya menjajalnya dan menandinginya saja. Dan aku berhasil mementahkan Hokte Sin Kang, hi hi berarti aku mengungguli si keledai gundul Jileng Hwasiu. Ah Li Cheng berseru. Tiba-tiba ia sadar bahwa kakek ini memang hendak menguji coba saja, dan ternyata berhasil. Hokte Sin Kang, warisan butek Chin Kang yang dasyat itu ternyata berhasil dihadapi kakek ini. Percayalah Li Cheng bahwa putranya kelak dapat diandalkan. Nyonya dan kakek ini lupa bahwa lain cikoan lain pula penghau. Titik dua si buta itu memiliki Hokte Sin Kang atas dasar melatih secara buru-buru, maklum waktu itu kitab curiannya dikejar-kejar. Sedang penghau yang mewarisi ilmu ini langsung dari mendiang Hwasiu sakti itu, juga sekaligus menerima tenaga saktinya maka tentu saja tak dapat disamakan dengan si buta yang melatih. Ilmunya secara tak tenang. Dua orang ini lupa bahwa mengalahkan cikoan belum berarti mengalahkan si naga gulun gobi. Lain cikoan lain pula penghau. Maka ketika Li Cheng mengangguk-angguk dan terdengarlah suara sikera besar, muncul membawa Bunsyong makanyonya ini menyambar dan melupakan kemarahannya kepada kwe ibu. Bagus, kau berhasil. Aku sekarang percaya kepadamu, lociampua, percaya penuh. Biarlah puteraku ini membunuh si buta itu dan kelak mengalahkan ayahnya pula. Hehehe, tentu. Aku juga semakin percaya kepada diriku sendiri, Li Cheng. Lihat aku mampu meredam kedasyatan Hoi Te Sien Kang. Bandian Kang milikku ampuh, haha. Dua orang itu puas. Li Cheng akhirnya menyadari perjanjian mereka bahwa kakek ini hanya sekedar menguji coba. Yang kelak turun tangan adalah puteranya ini, anak laki-lakinya yang sudah diangkat murid oleh kakek sakti ini. Maka ketika kakek itu berkelebat dan mengajaknya kembali ke Kunlun maka di terowongan bawah tanah itulah nyonya ini. Tinggal dan mendampingi puteranya di gembleng kakek perkasa Pek Gan Hui Tujong Bing Lip itu. Dan karena mereka bersembunyi di perut gunung ini maka penghaui pun tak menemukan jejak anak istrinya ini, lenyap seolah ditelan bumi saja. Marilah kita kembali kepada sinaga gurun Gobi itu. Setelah tahun pertama dilewati sia-sia dan tahun kedua serta ketiga juga tak membawa hasil akhirnya penghaui teringat paman gurunya Giyok Yang Chinjin. Dari laut selatan ia kembali ke utara, berbelok menuju tempat tinggalnya di tepi sungai Wong Ho itu. Dan ketika ia tiba di Disambu Tewakin dan anak-anak itu, juga supeknya Giyok Yang Chinjin maka di sini bertambah seorang anak laki-laki lain yang tidak dikenalnya. Eh, guru kalian datang. Haha, bagus penghaui, bagaimana kabarnya dan kenapa lama amat? Kau membuatku cemas serta bingung dan kakak beradik ini selalu bertanya di mana kau? Penghaui kusut dan tidak bergeirah. Tiga tahun mencari anak istri namun gagal membuat ia benar-benar kehilangan kegembiraan. Hanya karena ingat anak-anak itu ia pulang. Janjinya kepada supeknya ini membuat ia harus kembali dan datang ke situ. Maka ketika sambutan pokohan dan siawayan serta supeknya juga uakin begitu bersemangat, cepat sekali uak ini mengeluarkan makan minumnya maka penghau justru tertegun melihat seorang anak laki-laki sebaya muridnya berlutut di situ. Siapa ini ia bertanya, dari mana dan siapa namanya? Teo Chu Beng San, dibawa kemari oleh Totiang Giok Yang Cinjin. Maafkan Teo Chu kalau kurang hormat, Suhu. Teo Chu di sini atas perintah Giok Yang Totiang. Anak itu memberi hormat mendahului Giok Yang Cinjin. Dahinya lebar dengan sepasang alis golok dan langsung saja menyebut penghau sebagai suhau, guru, halus dan lembut. Namun entah kenapa penghau merasa kurang senang. Mungkin karena belum dikenal sudah berani menyebut suhu. Maka ketika penghau mengerutkan kening dan Giok Yang Cinjin tertawa maka kakek inilah yang menyambung, berseru. Maaf, Pintun menemukannya di luar kota Kuang Sin, penghau, dikeroyok anjing-anjing liar. Beng San berebut makanan dan hampir mati, Pintun menolongnya kemudian membawanya kemari. Dan karena ia sebaya dengan murid-muridmu di sini dan sekalian kuajari Soan Hoan Chiang maka ku katakan kepadanya bahwa kaulah gurunya nanti. Pintun orang perantau dan tak mungkin membawanya kemana-mana. Biarlah menolongmu dan menemani anak-anak di sini, Pokuhan dan Yen Piao rupanya cocok. Hektometer. Penghau kurang senang, masih terbawa oleh kemurungannya. Aku sebenarnya tak ingin mengambil murid lagi, supek, dua sudah eh ukup. Kenapa kau menyuruhnya begitu dan tidak tanya aku dulu? Bukankah masih ada puteraku Bunsyong yang belum kutemukan? Giok Yang Cinjin tertegun, sadar. Namun belum ia bicara tiba-tiba anak itu maju lagi membenturkan dahinya. To Tiang, sudah ku beritahu kepadamu bagaimana kalau aku kena marah, dan hal ini sekarang benar terjadi. Kalau keberadaanku di sini, mengganggu saja biarlah aku pergi, aku juga merasa lancang menganggap diriku sebagai murid. Aku sudah terbiasa hidup menderita, kalaupun aku keluar dari sini juga tak apa-apa. Mohon To Tiang berdua tai hiap ampunkan aku, sekarang juga aku pergi. Tanpa menunggu jawaban anak ini bangkit dan mengundurkan diri. Wajahnya tampak merah menahan malu karena kata-kata Penghou jelas tak menghendaki dirinya lah terlanjur mengaku murid padahal Seng Suhu tak mau, siapa tak terpukul. Dan ketika ia cepat keluar dan melompat di sana, Yen Piau meneriakinya maka Penghou tertegun. Dan sementara Giok yang cincin juga berkelebat dan tampak tak enak. Tosu inilah yang bertanggung jawab. Hei, tunggu dulu. Kalau Tuan Rumah tak mau menerimamu biarlah kau ikut aku, Beng San maafkan kalau Penghou terlalu percaya diri. Penghou juga lancang, tapi Penghou harus membayar salah. Tosu ini sudah menyambar dan menangkap anak itu. Beng San bertelit namun bahu sudah dicengkeram, mana mungkin ia menghadapi Tosu ini. Namun ketika ia membalik dan memerontak ternyata ia berhasil juga melepaskan diri. Totiang, aku pun tak mau merepatkan dirimu. Lepaskan dan biar aku pergi. Giok yang cincin membelalakan mata. Anak itu sudah lari lagi dan kini menangis, rupanya ia terlalu sakit mendengar semuanya itu. Terutana kata-kata Penghou tadi. Namun ketika seseorang berdiri di depannya dan tanpa terasa lagi ditabrak terkejutlah. Beng San maka ia berseru tertahan karena naga gurun gobinan cegat di depannya. Kau anak keras hati, angkuh pula. Karena supaku Giok yang cincin menerimamu baiklah kau ikut aku kalau suka, Beng San. Tapi kalau tidak boleh juga kau pergi. Anak ini tertegun. Penghou, naga gurun gobi itu memperbaiki kesalahannya dengan sikapnya sekaranglah telah diterima. Dan ketika ia tak kuat beradu pandang dan menjatuhkan diri berlutut maka anak ini mengeluh menyebut panggilan pertamanya tadi. Suhu. Penghou menghela nafaslah melihat kekerasan hati yang tak kalah dengan muridnya pokoan. Anak seperti ini biasanya berhasil kalau dididik ilmu silat. Maka ketika ia mengangkat bangun dan membuang perasaannya yang kurang sedap ia segera memerintahkan sampai di mana pelajaran yang diterima dari Giok yang cincin. Coba kau mainkan Soan Hoan Chiang, sampai di mana kepandayanmu. Anak itu girang. Tak ragu-ragu lagi ia berdiri dan menggerak-gerakan kaki tangannya melakukan pukulan-pukulan itu. Soan Hoan Chiang adalah ilmu mendorong dan memukul serta mengibas, sesuai namanya. Dan ketika Penghou memperhatikan dan kagum bahwa jurus demi jurus dilakukan tanpa salah, hanya tenaga anak itu masih terlalu lemah maka ia mengangguk dan mengangkat lengannya. Cukup, 62 gerakannya telah kau kuasai, hanya tenagamu masih lemah. Baiklah kita kembali dan berlatihlah dengan pokoan dan siowen. Anak itu berlutut mengucap terima kasih. Tampak bahwa ia girang bukan main, siapa tidak bangga menjadi murid naga gurun Gobi. Dan ketika Penghou kembali ke dalam bersama Giok yang cincin, yang lain diminta keluar agar leluasa bercakap-cakap maka di sini Tosu itu minta maaf, sekali lagi menyesali kelancangannya. Kalau kau tak suka kepadanya boleh serahkan kepada Pinto, Penghou. Pinto, minta maaf bahwa tanpa persetujuanmu sudah menyatakan anak itu muridmu. Bukan apa-apa, semata karena ia sebatang kara dan pandai membawa diri. Kalau saja Pinto punya tempat tinggal tentu ia ku bawa. Sudahlah, tak usah supek sesalkan. Lah memiliki bakat seorang ahli silat, supek, hanya sebetulnya terlalu banyak kalau ada tiga murid di sini. Tapi sekarang sudah lah tak usah bicara itu, ia pandai membawa diri di samping mempunyai harga diri. Aku kembali karena istriku dan anakku takut temukan di mana beradanya. Aku putus asa. Pinto akan ganti mencari. Anak-anak itu telah dua tahun Pinto gembleng, Penghou, di tanganmu tentu lebih hebat lagi. Sekarang kau telah datang dan biarlah Pinto pergi. Tak usah buru-buru, betapapun aku tak ingin melatih anak-anak itu dalam waktu dekat ini. Aku ingin beristirahat dan kau lanjutkan dulu pekerjaanmu, supek. Baru setelah itu aku mengambil alih karena terus terang saja aku masih tak begitu gembira. Tosu ini mengangguk-angguk. Memang ia tahu bahwa naga gulung gobi ini murung. Kegagalannya menemukan anak istri memang membuat pemuda ini malas. Semua terasa tak menyenangkan. Namun karena tuan rumah sudah datang dan ia tak mungkin di situ, sudah ada pelindung bagi anak-anak ini maka kakek itu berkata bahwa ia akan melanjutkan kesenangannya merantau. Pinto orang yang tak biasa tinggal di satu tempat, apalagi sampai selama ini. Hanya semata bertanggung jawab menjaga anak-anak itu Pinto menunggumu, Penghou, setelah kau datang tentu saja Pinto ingin menikmati kebebasan. Biarlah Pinto tinggal tiga hari lagi dan waktu ini kugunakan untuk memberi wejangan rohani pada anak-anak itu. Setelah itu izinkan Pinto pergi. Baiklah Penghou mengerti. Tanggung jawabku mendidik murid membuat aku terikat. Supek, ini tugasku dan sekarang harus kujalankan. Kalau Supek pergi tolong dengarkan di mana anak istriku dan beritahulah aku. Kakek itu mengangguk. Akhirnya malam itu diisi percakapan yang ringan-ringan, anak-anak disuruh beristirahat dan wakim pun diminta mengasuh. Di sini Penghou mencari tahu tentang muridnya, Bengsan Giyok yang cincin tersenyum dan memuji anak itu seorang anak yang cerdas. Bengsan tahu membawa diri namun harus diakui mudah tersinggung dan perasa. Mungkin hidup yang penuh derita membuat anak itu seperti itu, kadang terasa angkuh. Dan ketika Tosu itu menutup bahwa selama ini anak itu baik-baik saja, rukun dan tak pernah bertengkar dengan pokoan maupun adiknya maka Tosu ini seakan memberi jaminan bahwa Bengsan murid yang tahu budi. Selama ikut dengan Pinto ia tak pernah malas. Di tengah perjalanan sering mencarikan makan atau minum. Ia anak yang penurut dan sedikit manja, Penghou. Kadang-kadang duduk di pangkuan Pinto kalau ku suruh memijat. Haha, dasar anak, mungkin dulunya keturunan orang berada. Tahukah supek siapa orang tuanya? Kulihat anak itu seperti bukan anak biasa, raut mukanya menunjukkan ketabahan besar. Benar, ia memang tabah dan pemberani. Lihat saja ketika ia dikeroyok anjing-anjing liar itu. Sebelah sanjing menggigitnya sampai ia kesakitan, tapi sama sekali ia tak mau melepaskan bungkusan nasi nyala tabah dan siap mati membela kebenarannya. Dan orang tuanya? Pinto tak tahu, Penghou, waktu itu ia sudah menggelandang. Katanya ayah ibunya mati ketika ia berusia 4 tahun. Hektometer, Penghou menarik napas, teringat masa kecilnya sendiri. Bocah seperti itu biasanya kuat menghadapi kehidupan. Supek, baiklah ia menemaniku di sini tapi mungkin setahun dua ku titipkan di gobi. Maksudmu? Aku akan melanjutkan pencarian anak istriku ini, betapapun tak akan ku hentikan. Giyok yang cinjin mengangguk-angguk, sadar. Orang seperti pemuda di depannya ini, tak akan sudah menemukan sesuatu. Kalau sekarang berhenti adalah sekedar beristirahat, atau karena adanya murid-muridnya itu. Maka ketika ia berjanji bahwa sewaktu-waktu akan kembali ke situ Bila mendengar tentang istri dan putra sinaga gurun gobi ini akhirnya kakek itu beristirahat dan penghou memasuki kamarnya. Sisa waktu tiga hari ia manfaatkan betul oleh tosu ini. Ajaran, kerohanian diperdalam dan tentu saja sebagai penganut ajaran itu ia pun mengarahkan wajangan-wajangannya kepada agama itu. Kebenaran dan kasih sayang berkali-kali ditekankan. Lalu ketika hari terakhir ia berkata kepada anak-anak itu bahwa waktu berpisah tiba ia pun teringat kata-kata penghou bahwa suatu saat anak-anak itu akan dititipkan ke gobi. Suhu kalian penghou tak bisa tenang sebelum menemukan anak istrinya. Setahun dua mungkin ia akan pergi lagi, kalian akan dititipkan ke gobi. Kalau ini terjadi maka ingat-ingatlah bersikap yang baik di tempat orang dan jangan membuat malu nama. Gurumu, Pinto akan pergi karena guru kalian sudah datang, Pinto hanya guru sementara saja. Nah, jaga diri baik-baik dan ingat semua nasihat Pinto, anak-anak. Tiga hari ini Pinto sengaja memberi pelajaran rohani agar jiwa kalian kuat. Jauhi kesesatan dan ketidakbenaran dan tanamkan kepercayaan kepada guru kalian karena Pinto menyatakan kalian anak-anak yang baik. Dan kau kakek itu menunjuk bengsan, kau adalah anak terakhir yang berada di seni, gurumu cukup dengan tiga orang murid. Jagalah dirimu baik-baik dan jangan buat malu Pinto karena Pintolah yang membawamu kemari. Tocu siap mendengarkan titah Totiang, anak ini membungkuk dan berlutut, sikupnya cukup hormat. Tocu selama hidup juga tak akan melupakan budimu, Totiang. Karena kau lah Tocu berumur pajang. Tocu akan melakukan seperti apa yang Totiang katakan. Bagus, Pinto lega. Sekali lagi ingatlah nasihat Pinto dan kalau suatu hari kalian digo. Bijagalah diribal, baik dan jangan bersik memalukan. Tiga anak itu mengangguk. Dalam perpisahan itu ketiganya berkaca-kaca, Giyok yang cincin mengusup kepala murid-muridnya lalu berkelebat keluar, lah telah berpamut kepada penghau. Dan ketika hari itu Tosu ini pergi dan guru mereka berganti orang, naga guru Ngobi membimbing mereka ternyata penghau hanya mematangkan saja apa yang telah diterima anak-anak ini yakni meneruskan ilmu Soan Hoan Chiang, kibasan angin puyuh, itu. Pendekar ini membimbing muridnya selama dua tahun dan ketika ia mulai gelisah untuk mencari anak dan istrinya, maka seperti yang dikatakannya kepada Giyok yang cincin bahwa anak-anak itu hendak dibawanya ke Gobi, tak tahu bahwa diam-diam bengsan tidak puas di hatinya. Aku hendak mencari Subo dan Sute kalian Bun Siong, karena aku tak tega meninggalkan kalian sendiri maka kalian akan kutitipkan di Gobi sampai aku menjemput kalian. Anak-anak ini mengangguk, Pukuan sekarang berumur 16 tahun merupakan remaja tanggung, sedangkan adiknya Siawayen telah berumur 14 tahun dan mulai mekar, gadis remaja ini mengepang rambutnya di kiri kanan, tipinya mulai kemerah-merahan dan kesegaran tubuhnya nampak bibirnya tipis basah dan sepasang matanya lebar jeli, 34 tahun lagi gadis ini akan menjadi seorang gadis cantik jelita, tubuhnya singsat padat. Sementara bengsan yang juga berumur 16 tahun namun menyebut suci, kakak seperguruan perempuan, kepada Siawayen telah berkembang pula menjadi remaja tanggung dengan wajah yang tampan gagah dibanding Pukuan, anak ini justru lebih kekar, Pukuan berkesan tinggi tegap, sementara Sute-nya, adik seperguruan, itu sefikit lebih pendek dan kekar. Dua tahun digemleng giyok yang cinjin, dua tahun lagi dimatangkan penghom skakini mereka hendak dititipkan di Gobi. Sang Suhu hendak melanjutkan. Pencarian yang gagal dulu maka Pukuan berlutut mengajukan usul apakah mereka tidak di situ saja, apa yang dikatakan giyok yang cinjin mulai keluar. Maaf Suhu, untuk apa kami dititipkan orang, kami merasa diri kami sudah besar. Bertiga tentu dapat menjaga rumah, kalau Suhu khawatir tentang diri kami agaknya kami sudah mampu menjaga diri. Bagaimana kalau kami tetap di sini saja dan menanti Suhu di rumah? Benar, Siawayen menyambung, suaranya melengking nyaring. Kami sudah cukup menguasai Soan Hoan Chiang, Suhu. Siapa berani mengganggu kami sikat? Biarlah kami di sini saja tak usah dititip-titipkan. Peng Ho tersenyum, mengangguk-angguk. Terhadap kakak beradik ini ia sudah merasa suka sejak dulu, sejak pertama kali mereka datang. Kegagahan dan sopan santun anak-anak itulah yang menarik hatinya. Kakak beradik ini cinta pula kepada Bun Siong, lain dengan Beng San mungkin karena anak itu tak mengetahui Bun Siong maka jarang anak ini. Bicara tidak seperti kakak beradik itu yang tiada hentinya bertanya tentang Bun Siong. Maklum dulu ketika bahaya datang pokohan dan adiknya inilah yang berjuang mati-matian mempertahankan suteh mereka yang kecil itu. Betapa mereka jatuh bangun dan merasakan benar pembelaan yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena selain sebagai suteh Bun Siong adalah juga majik muda mereka, putra suhu dan subo mereka. Maka ketika penghou merasa terharu mendengar itu, kakak beradik ini masih menunjukkan sikapnya yang berbakti. Maka dia menarik nafas dalam berkata menjawab, Tidak, kalian harus tetap ke Gobi. Di sana aku lebih aman meninggalkan kalian, Sia Oien, kepandaian kalian memang sudah maju pesat namun tetap saja tak dapat dipercaya kalau orang seperti Cik An dan muridnya yang jahat itu datang. Di samping itu karena kalian hanya menguasai ilmu yang itu-itu saja, Soan Hoan Chiang dan ilmu meringankan tubuh yang diberikan subpeku giyok yang cinjin maka aku bermaksud agar selama di sana kalian menambah ilmu yang dimiliki Gobi. Kalian belajar di sana, akan kumintakan kepada Ji Hwasyo dan yang lain agar kepandaian kalian ditambah. Hore Beng San tiba-tiba bersorak. Terima kasih, Su Hu. Ini memang sudah lama kuidam-idamkan. Masa kita hanya menguasai ilmu yang ini-ini saja. Pokohan dan Sia Oien terkejut, serentak mereka memandang sute mereka itu dan anak ini tiba-tiba sadar, ia menunjukkan kegembiraannya di luar batas. Hal ini karena sesungguhnya diam-diam diak kecewa, masa guru meteka itu tak pernah mengajarkan ilmu lain, ilmu meteka itu-itu saja, John Hoan Chiang dan ilmu meringankan tubuh, maka ketika ia terlepas bicara dan tiba-tiba sadar, pandang mata Su Heng dan sucinya membuat ia tertegun maka anak itu buru-buru berlutut di depan gurunya meminta maaf. Su Hu, ampunkan Teo Chu, Teo Chu tak mampu menguasai diri. Hektometar penghau menarik muridnya bangun berkerut dan tiba-tiba sadar akan. Adanya sesuatu yang lain, anak itu terasa lebih mengebu dibanding kakak beradik itu. Nafsunya tinggi. Bangun dan duduklah yang baik Beng San, kenapa kau demilian girang mendengarku ajak ke Gobi tampaknya kau kecewa janya diajari yang itu-itu saja, jawablah. Anak itu pucat, ia tak berani memandang gurunya dan menunduk, tapi ketika untuk yang kedua kalinya Seng Duhu menyuruh ia menjawab maka ia berkata lirih juga. Ampunkan Teo Chu Su Hu, tak dawa Teo Chu ingkari bahwa Teo Chu pun ingin menambah kepandayan dan ilmu setinggi. Mungkin Teo Chu teringat nasihat Jiok Yang Totian bahwa kejarlah kepandayan sama wae di liang kubur sekalipun manusia harus selalu menambah ilmunya mengurangi kebodohan. Ampunkan Teo Chu kalau salah. Pokohanda adiknya Tertegun, memang dahulu dalam sebuah nasihatnya Tosu itu pernah berkata kepada mereka bahwa selama hidup manusia harus selalu mengejar dan menambah kepandayanya, kebodohan dan kekurangan harus dikikis, mereka harus maju dan maju. Maka ketika kakak beradil ini tak dapat bicara, apa yang dikatakan sute mereka itu memang benar maka Penghou sendiri terkejut dan tak jadi marah, hanya Teng membuatnya kurang senang adalah tingkah anak itu ketika bersorak seakan gola ilmu dan haus kesombongan. Hektometer, apa yang dikatakan supeku memang tidak salah. Orang hidup memang harus selalu menambah kepandayan, bengsan, sampai di liang kubur sekalipun. Tapi kita tak boleh terjerumus oleh kesombongan dan ambisi. Aku mengakui kekuranganku mendidik kalian dan karena itulah hendakku bawa ke Gobi. Di sana kalian dapat belajar menambah kepandayan. Tapi jangan sombong atau terkebur. Ampun kun teucu, suhu. Mungkin saja teus salah. Kau tidak salah, hanya hati-hatilah terhadap ambisimu yang meluap. Kepandayan tak ada butasnya, dikejar setinggi apapun. Masih akan muncul yang lebih tinggi lagi. Sudahlah kalian bersiap dan ikut aku ke Gobi. Anak itu mengangguklah masih ketakutan oleh pandang mace gurunya ini, juga pokohan dan siaoyen. Tapi ketika mereka biasa lagi dan kakak beradik itu tak ikut menegur maka hari itu ketiganya bersiap dan tahulah penghau bahwa dalam hal meraih ilmu nafsu bengsan jauh lebih dusyat geban rempokohan dan adiknya. Anak ini memiliki gemuruh gunung berap yang meledak-ledak. Akan tetapi penghau tak memperpanjang urusan inilah ingin buru-buru secepatnya ke Gobi lalu mencari anak istrinya lagi. Maka ketika ia mengumpulkan anak-anak itu dan tertegun melihat Wakin berlutut dengan air metu bercucuran maka teringatlah ia bahwa pembantu wanitanya ini juga harus dipikirkan. Aku tak mau meninggalkan rumah, biar tetap di sini saja. Aku sudah tua dan tak perlu kemen mana, siaoyen, siapa tahu hujin nanti datang dan ku sambut mereka. Jangan suruh aku pergi dan biar ku jaga rumah ini. Hektometer, maaf, tapi kau sendirian di sini, Wakin. Wakin, bagaimana kalau bahaya datang? Tidakkah sebaiknya kau kembali ke dusun dan nanti ke sini lagi setelah aku dan anak-anak datang? Tidak, percuma bagiku. Rumahku telah ku jual, siau hiap, di sini adalah penggantinya. Kecuali kau mengusirku tentu saja aku pergi. Ah, siapa mengusirmu? Kau telah bertahun-tahun ikut kami, Wakin. Kalau begitu kehendakmu baiklah ku terima, hanya hati-hatilah menjaga diri. Aku akan menyesal kalau ada apa-apa denganmu. Orang tua seperti aku tak takut adanya bahaya. Kalaupun mati biarlah mati di sini, siau hiap. Jauh lebih bahagia daripada mati di lain tempat. Terima kasih kalau kau mengijankan dan berangkatlah hantarkan anak-anak ini. Penghau terharu. Lagi untuk kesetiaan kali wanita ini menunjukkan kesetiaannya. Maka ketika ia mengeluarkan sepundi uang dan meminta wanita itu berhemat sedapat mungkin tiba-tiba siau hiap menangis dan menubruk wanita tua ini. Suhu, biarkan teocu di sini saja. Teocu akan menemani Wakin. Hush, jangan bodoh. Kau pergi untuk menambah kepandayanmu, siau hiap. Mana mungkin itu. Aku tak apa-apa dan dapat sendirian di sini. Suhumu tak boleh dikacau. Tapi aku tak tiga meninggalkanmu. Masa kau sendirian saja. Kau anak muda yang masih memiliki masa depan, siau hiap. Lain dengan diriku ini. Sudahlah kau cepat pergi. Jangan ganggu gurumu itu. Lihat ia menunggumu nenek ini bertangis-tangisan namun ia mendorong gadis remaja itu. Penghou memang termangu di sana dan berkerut kening. Ia bingung juga akan pembantu perempuannya. Namun ketika siaoyen didorong dan harus pergi, nenek itu membentak maka ia sadar bahwa murid perempuannya itu tak boleh bersikap lemah. Siaoyen, wakin benar. Kalian memiliki masa depan lebih panjang. Kita akan kembali lagi ke sini dan mari sekarang berangkat. Jangan cengeng. Gadis itu mengusap air matanya lah masih terseduh-seduh namun kakaknya menekan pundak. Seng kakak berkata bahwa perintah guru lebih penting. Maka ketika gadis itu terisak-isak dan SWNG nenek berlari ke belakang maka penghou berkelebat membawa murid-muridnya. Kalian pergilah, pergilah. Pekuan hampir tak dapat menahan runtuhnya air mata. Nenek itu bersembunyi di belakang agar mereka sama-sama tak melihat. Hanya bengsan yang tenang-tenang saja, anak ini seakan tak terpengaruh. Tapi ketika mereka sama-sama bergerak menyusul guru mereka maka dalam perjalanan akhirnya anak-anak ini dapat melupakan wakin. Kuharap kalian mampu berpikir wajar. Berkumpul atau berpisah adalah kejadian biasa, Xiaoyen. Mati hidup bukan sesuatu yang istimewa. Aku bermaksud mencari anak istri. Dua tahun lagi dan selama itu belajarlah baik-baik di Gobi. Nanti kita kembali dan bertemu Wakkin. Gadis ini telah mampu menguasai dirinya lagi. Sebagai perempuan memang perasaan wanita terlebih halus. Tapi setelah perjalanan membangkitkan semacam kegembiraan dan hutan atau gunung-gunung segar merupakan pemandangan baru maka Xiaoyen melupakan nenek Kin, apalagi setelah melalui gurun. Gobi masih jauh di depan. Penghou membawa murid-muridnya itu tanpa henti dan inilah ujian bagi murid-muridnya. Ternyata dari tiga orang itu bengsanlah yang paling kuat. Anak itu seakan tak mengenal lelah dan paling mengebu. Setiap berlari cepat di padang pasir dialah yang paling bertenaga. Panas dan sengatan matahari seakan tak dirasa. Dan ketika penghou mengakui bahwa dari tiga muridnya ini maka anak itu adalah yang paling berbakat maka diam-diam ia girang juga bahwa muridnya terbungsu itu menunjukkan tanda-tanda seorang ahli silat luar biasa. Akan tetapi pokohan dan Xiaoyen bukan kakak beradik yang lemah. Dalam perjayanan di atas gurun ini mereka pun tak pernah mengeluh. Hanya mungkin karena watak kakak beradik ini lembut dan pengalah maka kesan mereka seperti kurang bertenaga, tidak seperti bengsan yang berlari-lari seperti kuda liar itu. Anak ini tertawa-tawa dan semangatnya di gurun yang luas membuat kagum. Berapa kali ia berada di depan meninggalkan pokohan dan Xiaoyen, yang tak mau mendahului guru mereka karena penghou juga tak tega melatih muridnya terlampau berat. Dan ketika mereka akhirnya tiba di Gobi dan di sini anak itu kagum memandang pintu gerbang yang kokoh dan besar maka penghou melihat betapa pokohan dan adiknya bermandi keringat. Sementara anak itu hanya mengusap sebagian saja peluh yang membasai rambut, maka para murid Gobi tentu saja terkejut. Mula-mula mereka melihat bayangan empat titik di kejauhan, akhirnya melihat dua anak lelaki dan seorang anak perempuan. Mendekati tempat mereka. Tapi ketika mereka melihat penghou maka segera pintu gerbang dibuka dan berhamburanlah hwasyo-hwasyo muda dengan wajah berseri-seri. Suheng. Hou Sute. Penghou tersenyum. Dari tujuh hwasyo penjaga maka mereka adalah saudara-saudara seperguruannya pula. Karena ia pernah menjadi murid lukung hwasyo maka hwasyo-hwasyo penjaga itu menyebutnya Sute. Akan tetapi karena ia diambil mendiang jileng hwasyo dan dengkot Gobi ini adalah pemimpin tertinggi maka ia naik derejat dan dapat pula dipanggil Suheng, bahkan bisa juga susyok atau paman guru. Akan tetapi penghou tak mempersoalkan benar sebut menyebut ini. Sesungguhnya tak ada murid-murid Gobi yang mampu menandinginya. Jihwasyo sebagai pemimpin menggantikan ketua lama juga tidak. Dan karena sikapnya demikian bersahaja dan rendah hati maka banyak para murid merasa kagum dan menaruh hormat. Jihwasyo sendiri juga merasa dihargai karena ia tetap dipanggil Susyok. Hanya karena pemuda itu merasa sebagai yang lebih muda dan bekas murid lukung hwasyo yang dulu menjadi Suheng mereka. Tak ada sambutan berlebih yang diminta naga gurun Gobi ini. Xiaoyan dan kakaknya merasa kagum melihat suhu mereka itu mengangguk sana-sini pada murid-murid Gobi. Siapapun disapa. Begitu rendah hatinya guru mereka ini. Dan ketika di ruang pendopo muncullah dua hwasyo berjubah kuning, usia mereka enam puluhan tahun maka penghou menyuruh murid-muridnya berlutut sementura dia sendiri membungkuk dan berseru. Selamat bertemu Jiwi Susyok, dua paman guru, yang mulia. Maafkan kedatanganku yang mengganggu tanpa adanya undangan ini tiga muridku pokohan dan Xiaoyan, Susyok, dan itu bengsan kami datang ada keperluan tertentu. Omi Tohut, selamat datang. Naik dan masuklah kemari, penghou. Kau bukan datang di tempat asing melainkan tempat tinggalmu sendiri. Omi Tohut, itu kiranya anak-anak muridmu itu, tapi kenapa tiga orang? Yang ini murid baru, gemblengan supek Giyok yang cinjin. Kami datang untuk sebuah keperluan penting. Ah, masuklah naik semua. Mari, mari selamat datang dan bagaimana kabar anak istrimu? Jiwi Susyok, yang lembut dan penyabar itu menerima tamu-tamunya dengan tergesa-gesa. Anak-anak itu diminta masuk dan bengsan melihat betapa pimpinan Gobi ini bersikap amat hormat. Para Hwesyo di bawah pendopo juga membungkuk-bungku. Gurunya ternyata orang besar. Dan ketika anak ini berseri dan bangkit berdiri maka tanpa sungkan-sungkan lagi ia mendahului dua saudaranya berjalan di belakang gurunya, sedikit pengah. Pokwan memanggil bengsan dan bersifat menegur. Tapi ketika sutenya itu tersenyum-senyum dan tak menghiraukan ini maka pokwan menjadi gemas sementara adiknya juga marah. Namun kakak beradik ini tak mau membuat ribut. Di rumah orang tak boleh mereka bertengkar, biarlah nanti saja sute mereka itu didamprat. Dan ketika semua masuk ke dalam disambut tuan rumah maka sekali lagi dua Hwesyo itu memandang tak anak ini. Sekali lihat tahu bahwa anak-anak itu adalah anak-anak berbakat, terutama anak ketiga yang matanya begitu berani menerawang semua ruang dalam penuh kagum. Berani dan tidak sungkan-sungkan. Omi Tohut, Pin Cheng lupa lagi nama-nama mereka ini. Siapa mereka dan yang mana yang tertua, Penghou tumben sekali datang seperti rombongan besar. Ini adalah pokwan yang ditunjuk memberi hormat. Dia yang tertua sebagai muridku, Susyok, dan itu adiknya Xiaoyan. Sedang yang ini, Bengsan buru-buru berlutut. Dia adalah Bengsan. Ketiga anak itu sudah melipat tubuh dan Penghou tentu saja senang. Dua Hwesyo itu berseri-seri dan menaruh kepercayaan kepada Penghou tentu saja mereka. Menganggap tiga anak itu adalah pilihan. Mana mungkin Naga Agulun Gobi salah mengambil murid. Maka ketika mereka tersenyum dan mengangguk-angguk maka dua Hwesyo itu segera hapal mana pokohan dan mana Bengsan anak terakhir ini berdahi lebar dengan alis seperti golok. Omi Tohut, semuanya sudah seperti diisi. Ah, di bawah gemblenganmu tentu mereka hebat, Penghou. Dan terus terang Pin Cheng kagum mereka mampu melakukan perjalanan jauh. Benar, dan yang ini tampaknya tidak kelelahan. Hektometer, dia ini, eh, Bengsan, bukan? Omi Tohut, cerdik dan bertenaga besar. Anak itu kemerah-merahan. Ia bukannya malu melainkan bangga. Siapa tidak bangga dipuji di depan guru, dan ketika sekali lagi si Aoyan mengerutkan kening merasa tak senang, gemas maka seng kakak menjauh pinggangnya agar tak usah menunjukkan kemarahan. Jangan melotot nanti disangka iri. Biar dan bersikaplah tenang, si Aoyan, nanti saja di luar kita tegur dia. Agaknya nasihat giyok yang toti yang lupa diingat. Aku gemas, sebal sekali. Tadi ia mendahului kita, kuanku, sekarang sombong dipuji orang. Ih, amit-amit anak itu. Lupa diri sudahlah, jangan berang. Betapapun, ia sute kita dan nanti dinasihati. Harus kita akui bahwa ia luar biasa, daya tahannya lebih kuat daripada kita. Kupikir bukan daya tahan, melainkan semangatnya yang mengebula ambisius sekali menambah ilmu. SST, jangan keras-keras dan liat dua lociampu itu memandang kita, pokoan cepat menunduk dan menyentuh adiknya agar tak bisik-bisik. Mereka tak tahu betapa telinga Penghou yang tajam mendengar ini, melirik bahwa muridnya ketiga itu memang bangga sekali. Tapi karena kebanggaan itu memang miliknya dan Penghou tak melihat kesombongan seperti yang dikatakan Xiaoyen maka dia tersenyum saja mendengar bisik-bisik ini, menganggap sesama anak memang suka bertengkar. Tak tahu bahwa dengan cepat Bengsan memperbaiki diri dengan menahan kebanggaannya dan pura-pura tersipu, yakni ketika melihat kakak beradik itu terutama Xiaoyen melotot gemas. Hektometer, sekarang ceritakan maksud kedatanganmu, Jihwasyok ini berkata lagi, memandang naga gurun gobi itu. Bagaimana kabar di luar, Penghou, juga tentang Cikouun. Semuanya masih gelap, Penghou menarik napas dalam. Cikouun belum kutemukan hingga sekarang, Sushyok, begitu juga anak istriku. Dan kini setelah kegagalan dua tahun lalu aku hendak mencari mereka dan menitipkan anak-anak di sini. Omi Tohut, maksudmu meninggalkan mereka di gobi? Benar, Sushyok, sekalian mohon pengajaran karena terus terang saja aku hanya memberikan mereka soan hoan chiang dan ilmu meringankan tubuh. Di sini aku hendak memperdalum kepandayan mereka, biarlah. Dibimbing para Suheng atau Sushyok sendiri yang mungkin merasa tak keberatan. Dua hwasyo itu membelalakan mata, tak menyangka. Tapi ketika mereka sama-sama tertawa dan memandang geli maka keduanya hampir berbareng berseru bahwa kepandayan mereka tak ada artinya dibanding pemuda itu. Ah, jangan main-main kau. Masa muridmu kau berikan di sini, Penghou, salah-salah ilmunya turun. Haha, kau bergurau. Benar, kau tentu main-main. Masa murid naga gurun gobi harus kami yang mendidik, Penghou, tidak lucu. Sushyok jangan salah paham. Kepandayan ku boleh tinggi namun andalanku hanyalah hoktesin kang, padahal ilmu ini tak boleh diwariskan kecuali pemilik hendak meninggalkan dunia yang fana ini. Aku tak main-main kalau meninggalkan mereka di sini Sushyok. Jiwi tentu maklum pantangan pewaris hoktesin kun, silat penakluk dunia. Dua hosyo itu tertegun. Tiba-tiba mereka sadar bahwa kehebatan pemuda ini adalah mengandalkan warisan butek cinkeng itu. Hoktesin kun adalah pemberian jileng hosyo dan bahkan tenaga sakti kakek itu diberikan kepada pemuda ini. Namun karena silat penakluk dunia tak boleh diwarisi oleh lebih dua orang, padahal di sana ada cikoan yang memiliki ilmu itu pula maka dua hosyo ini mengangguk dan menarik napas dalam, sadar. Percakapan ini didengar tiga anak remaja itu dan pokoan maupun Xiaoyan tertegun. Baru sekaranglah mereka mengerti kenapa selama ini guru mereka tak memberi pelajaran lain, kiranya hoktesin kun tak boleh diwariskan, atau guru mereka akan mati. Maka tergetar menundukkan muka tiba-tiba Xiaoyan dan kakaknya ngeri. Tapi lain dua anak ini lain pula bengsan tak dapat disangkal diam-diam anak lelaki ini kecewa terhadap gurunya kenapa pelajaran ilmu selat yang didapat hanya itu-itu saja. Hanya karena pandainya anak ini membawa diri maka kekecewaannya tak begitu ditonjolkan, kalaupun diketahui maka. Segeralah alasan Giok Yang Chin Jin yang dikeluarkan, yakni bahwa manusia hidup harus menambah ilmu mengurangi kebodohan. Tak ada yang tahu bahwa Giok Yang Chin Jin sesungguhnya telah bercerita kepada anak ini akan kehebatan hoktesin kun yang dimiliki penghau. Betapa warisan Butek Chin Keng itu amat dasyat dan Tosu itu bukan apa-apa. Tapi kalau Tosu itu bermaksud memuji penghau dengan penuh kebanggaan dan tulus adalah anak ini menerima dengan perasaan lain di mana tentu saja ia ingin mendapatkan ilmu itu agar ia sehebat gurunya. Hal ini tak disadari Giok Yang Chin Jin. Pujiannya yang begitu muluk membuat si anak berkhayal hebat. Perlahan-lahan bangkitlah nafsu keinginan yang besar menumpuk dan terus ditambah oleh lamunan melambung. Maka ketika dua tahun itu Seng Guru tak memberikan apa-apa, penghau hanya mematangkan dan memoles soan Hoan Chiang yang telah diterima murid-muridnya dari Giok. Yang Chin Jin sesungguhnya diam-diam timbul amarah anak ini kenapa Seng Guru begitu pelit. Untunglah penghau bersikap adil. Karena tidak memberi apa-apa pula kepada pokoan maupun siawayen maka anak ini memendam kekecewaannya di dalam hati. Kalau naga gurun gobi itu pilih kasih entahlah apa yang terjadi, mungkin anak ini akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Namun karena kekecewaan semakin ditumpuk dan tetap ada, inilah yang membuat Beng San menyimpan tenaga dasyat. Maka akibatnya anak itu memancarkan energi di tubuhnya lewat semangat dan hasratnya yang mengebu, di mana ia seakan tak pernah lelah dan dalam perjalanan ini ia kelihatan segar dan sedikit berpeluh saja. Ada sesuatu yang belum dilihat penghau, namun sudah dirasakan dan dilihat pokoan, yakni betapa kadang-kadang sepasang metu anak ini bersinar-sinar mencorong bagai metu seekor harimau marah. Diam-diam pokoan terkejut dan memperhatikan sutenya itu, tapi ketika Seng Sute sadar dan lenyaplah. Semua tanda-tanda aneh itu maka anak ini menjaga perasaannya dengan hati-hati di mana Seng Guru tak tahu gejolak perasaannya, sementara pokoan hanya kadang-kadang saja melihat keganjilan sutenya itu. Pokoan adalah anak penyabar dan lembut hati. Kedudukannya sebagai suheng meskipun usianya dengan Beng San sebaya tidak membuat anak ini tinggi hati. Justeru Beng San yang kadang-kadang meremahkan suhengnya ini seperti misalnya di tangga pendopo gobi itu, mendahului suhengnya mengikuti gurunya. Dan karena hal-hal kecil begini memang luput dari pengawasan penghau, di mana pokoan juga tak pernah memberitahu gurunya takut dianggapi rimah keloloslah sikap-sikap ganjil dari anak lelaki itu. Kini mendengar hoktesien kun bukanlah ilmu yang boleh diwariskan karena akan membahayakan pemilik lama. Bukannya anak ini terkejut melainkan justeru semakin bergeirah dan berseri-seri. Hasrat untuk memiliki ilmu itu menggebu lagi. Beng San memang bukan po. Kuan. Kalau anak yang dulu dihajar siyaulam ini terkejut dan tergetar, ngeri dan baru sekarang tahu kenapa gurunya hanya memberikan soan Hoan Chiang dan ilmu meringankan tubuh adalah anak yang satu ini menyala dan berkobar semangatnya. Beng San justeru tertarik dan ingin sekali menguasai hoktesien kun. Dia memang ingin menjadi orang pandai, kalau bisa tak terkalahkan seperti gurunya ini. Maka ketika diam diam timbulah hasrat besar untuk memiliki ilmu itu maka pembicaraan antara gurunya dengan dua orang hwasyu itu menjadikan anak yang berkilat sepasang matanya seperti dulu pokoan melihatnya seperti seekor harimau marah. Kali ini remaja tanggung itu pun melihat lagi sepasang metesutenya yang aneh ini, mencorong berkilat-kilat. Dan ketika diang diam pokoan tergetar dan ngeri lalu menyentuh lengan adiknya maka segera ia memberi isyarat agar adiknya itu melihat Beng San dan Xiao Yan tiba-tiba tertegun. Akan tetapi sebagaimana biasanya bila seseorang diperhatikan orang lain maka getaran atau gaya kekuatan pandang mati ini mengusik sasarannya. Beng San pun terkejut ketika tanpa sadar menoleh, beradu dengan sucinya dan betapa pandang mati sucinya melotot. Cepat sekali ia membuang pancaran matanya tadi dan reduplah mati anak ini seperti biasa kilatan mencorong itu hilang. Lalu ketika anak itu menunduk dan firasatnya memberi tahu agar berhati-hati, dua hwasyu itu memandang guru mereka sambil mengangguk-angguk. Maka terdengarlah kata-kata mereka bahwa mereka baru sadar akan keadaan yang dimiliki naga gurun gobi itu. Omi Tohut, Pin Cheng baru ingat. Memang yang kau andalkan selama ini adalah Hok Te Sien Kun, Peng Hou, dan ilmu itu adalah warisan mendiang supek. Dan karena supek menyerahkannya kepadamu dan mengorbankan dirinya sendiri barulah Pin Cheng ingat bahwa ilmu itu tak boleh diwariskan orang lain. HMM, pantas anak-anak ini hanya mendapatkan Soan Hoan Chiang dan ilmu. Meringankan tubuh. Ilmu itu adalah milik gurumu Giok Ki Chin Jin, bukan mendiang supek Jileng Hwasyu. Kalau mereka hendak kau titipkan di sini menerima ilmu-ilmu gobi yang lain tentu saja Pinto tidak keberatan, tapi bagaimana pendapat Sam Susyokmu, Paman Ketiga. Pin Cheng rasa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua ilmu gobi pun boleh dipelajari anak-anak ini, Su Heng, toh tak akan menang menghadapi Hok Te Sien Kun. Sam Hwasyu, orang yang lebih berhati-hati dan mengangguk-angguk itu berkata. Dari perkataan ini tersirat bahwa tak usah takut mengembleng anak-anak itu, toh tak mungkin mengalahkan Hok Te Sien Kun yang dimiliki Peng Hou. Kalau anak-anak itu berubah jahat umpamanya maka masih dapat ia kasih. Peng Hou tak mungkin tinggal diam. Dan ketika Peng Hou mengangguk-angguk sementara Ji Hwasyu juga mengangguk-angguk maka didapatlah kesepakatan bahwa menambah ilmu remaja-remaja tanggung itu tak terbahaya. Kalau Susyok menerima tentu saja aku amat berterima kasih. Hanya inilah yang dapat ku berikan kepada mereka. Peng Hou gembira, melambai kepada murid-muridnya agar mereka itu berlutut mengucap terima kasih. Telah ada pembimbing baru di situ. Dan ketika tiga anak itu sering tak melipat tubuh maka bengsan yang agak berkerut kening, namun cepat disembunyikan. Hektometer, berdirilah, kalian boleh main-main di belakang. Sekarang guru kalian telah menyerahkan kalian kepada kami, anak-anak. Boleh kalian pergi dan berkenalanlah dengan para suheng di luar. Hou shou berkata seperti itu agar selanjutnya pembicaraan tak didengar lagi anak-anak ini. Pokohan dan Xiaoyan bangkit memberi hormat diikuti bengsan pula. Lalu ketika tiga anak itu keluar namun bengsan melompat mendekati sekelompok hwasyo yang sedang berliam keng, membaca doa, maka Xiaoyan yang siap menegur sutenya untuk persoalan di pendopor menjadi gagal. Karena cepat sekali anak ini berbaur di tengah kelompok hwasyo-hwasyo itu. Bengsan memang bukan anak pendiam. Dibanding pokoan maka dia adalah remaja tanggung yang suka bicara. Sebenarnya tandingan anak ini adalah Xiaoyan. Namun karena anak itu sudah cerdik melepaskan diri dan kini berkumpul dengan hwasyo-hwasyo muda, terjadi pembicaraan dan senyum serta anggukan maka para hwasyo yang tahu bahwa anak-anak ini adalah murid penghau segera menyebab dan memberi tempat. Duduklah anak itu tersenyum-senyum. Maafkan aku, cuisya suhu sungguh merdo membacakan ayat-ayat suci. Bolehkah aku di sini dan belajar bersama kalian, siau suhu? Mohon maaf kalau kiranya aku ganggu. Ah, siau hyante, saudara cilik, sungguh ramah, juga rupanya senang mendengarkan senandung doa. Marilah duduk bersama kami namun boleh bermain-main kalau bosan. Ah, siau suhu, suhu cilik, ramah pula. Kalau aku bosan sungguh tak pantas berada di sini. Bukankah kalian membaca ayat-ayat dhamma pada yang begitu indah? Teruskanlah, aku senang mendengarkannya. Kalau sudah begini mana mungkin kakak beradik memenggilanak itu? Cepat sekali Beng San berbaur diri dengan amat lihai. Cerdik dan licinya pura-pura mendengarkan ayat-ayat kitab suci, padahal sebenarnya hanyalah ingin menghindar dari kakak beradik itu. Sikap teguran mereka sudah terasa. Maka ketika si Aoyan melotot dan pergi di sambar kakaknya, mereka berkenalan dengan Hwasyo Hwasyo dositu maka di ruang dalam Ji Hwasyo dan Sam Hwasyo menanyakan lebih lanjut tentang Cikoan dan istri serta putra pemuda itu. Aku tak tahu di mana mereka, juga Cikoan. Anak istriku lenyap seperti di telan bumi sementara si buta itu pandai menghindar diri. Ah, entahlah, Susiok, aku penasaran dan bingung sekali. Karena itu akan ku cari lagi dan itulah sebabnya ku titipkan anak-anak itu di sini. Hektometer, memang benar Pin Cheng juga sudah mengutus murid untuk mendengar dan menemukan jejak, si buta ini, penghou, dan terakhir ada berita dari Kunlun bahwa pemuda itu kesana. Namun ia tak ada lagi. Kunlun pemuda ini tiba-tiba tertegun. Hampir aku lupa itu. Ah, tolol benar aku ini, Susiok, kenapa tak mencari kesana? Bukankah istriku murid Kunlun? Kau belum menjenguknya kesana belum? Kalau begitu cobalah, siapa tahu ada di sana. Benar, dan terima kasih atas petunjuk ini aku benar-benar lupa. Hektometer tapi tak perlu tergesa-gesa. Kau baru saja datang, penghou, beristirahatlah dulu. Betapapun tempat itu amat jauh dari sini, lebih jauh dibanding sungai Wong Ho Sam Hwasyo mengingatkan dan lagi-lagi Ji Hwasyo mengangguk. Melihat betapa pemuda itu begitu bersemangat besar kemungkinan. Pemuda ini akan pergi. Benar saja, pemuda itu bangkit berdiri dan wajah pun bersinar-sinar. Secerca harapan muncul. Lalu ketika penghou berkata cukuplah pertemuan itu maka pemuda ini bergerak meninggalkan Susioknya. Aku tak tenang kalau belum menemukan anak istriku. Maaf, Jiwi Susiok, sekarang juga aku pergi. Permisi dan tolong. Jagalah murid-muridku. Hei pemuda itu berkelebat lenyap. Tunggu dulu, penghou, masa kau tak memberi pesan murid-muridmu. Sudah ku nasihati banyak di tengah jalan. Selamat tinggal, Jiwi Susiok. Terima kasih telah mengingatkan aku bayangan putih menyambar dan tahu-tahu pemuda itu telah melewati bangunan samping tembok yang tinggi. Penghou sengaja tak mau lewat depan agar tak mengejutkan murid-muridnya, juga para Huwasyo bisa memanggilnya kalau tahu ia pergi secepat itu. Maka ketika ia melayang turun dan mengerahkan kepandainya menyeberangi gurun, Jiwi Susiok dan Sam Huwasyo berkelebat. Mengejar maka tertegunlah dua orang itu melihat titik kecil di kejauhan. Pin Cheng menyesal, Jiwi Susiok mengeluh. Kenapa Pin Cheng harus memberitahu secepat itu, Sute? Kalau tahu begini ku tutup mulutku ini. Airh, ia terlampau cepat pergi. Sudahlah tak perlu disesali, Sam Huwasyo meradup dengan pandangan sayu. Orang seperti dia tak mungkin ditahan juga, Suheng. Kalau ia mau pergi maka tentu ia tak dapat ditahan. Sudahlah kita masuk ke dalam dan lihat anak-anak itu. Benar, tapi Pin Cheng menyesal. Biarlah Pin Cheng membaca doa dan ku hapus dosaku dengan memujikan pemuda itu. Semoga cepat menemukan anak istrinya. Dan Cik An. Ya, si buta itu. Ah, beban kita menjadi berat gara-gara penjahat ini. Biarlah Pin Cheng berdoa dan kawawasilah anak-anak itu Jihwasyo mashbul dan kembali masuk ke kamarnya lah menampar mulutnya dua kali. Kenapa harus memberitahu Kunlun? Tapi, ketika ia sadar pemuda seperti itu tak mungkin dicegah, datang atau pergi tak ingin terikat. Maka di sana naga gurun Gobi itu telah meninggalkan gurun dan meluncur menuju ke barat dengan amat cepatnya. Kunlun. Tempat ini seakan menghentak-hentak. Kenapa ia melupakan itu dan tak menengok ke sana? Bukankah istrinya murid Kunlun dan patut dicari ke sana? Maka ketika pemuda itu mengerahkan kepandainya dan kini perjalanannya jauh lebih cepat ketimbang ia membawa murid-muridnya. Maka tak sampai empat hari pendekar ini tiba di pegunungan yang memujur dari barat ke timur itu. Akan tetapi apa yang didapat? Semua orang bersikap dingin. Mula-mula Penghou bertemu seorang Tosu Kunlun yang dimintanya mengantar menemui ketua. Seingatnya ketua. Kunlun adalah Kim Chu Chin Jin, Su Heng dari istrinya sendiri. Tapi ketika Tosu itu terkejut memandangnya tajam, lalu acuh dan meninggalkannya sendirian maka ia mendapat jawaban bahwa Kim Chu Chin Jin tak ada di situ. Ketua kami sudah berganti, pergilah dan turun gunung saja. Kau tak akan menemukan Kim Chu Chin Jin, anak muda, ia tak ada lagi di sini. Penghou melompat, membelalakan Matthew menangkap punda orang ini. Berhenti, tahukah kau siapa yang kau ajak bicara dan kenapa sikapmu seperti itu kepada ketuamu sendiri? Hektometer, aku tahu bahwa yang dihadapanku ini yang terhormat naga Gulon Gobi. Suami yang demikian bijak membiarkan istrinya terlunta-lunta. Lepaskan aku, pengsiau hiap, atau mungkin kau akan sewenang-wenang pula kepada orang yang jauh di bawah kepandayanmu. Penghou pucatlah melihat orang demikian meremehkan namun bersinar mendengar kata-kata tadi. Perbuatannya. Kepada Li Cheng telah diketahui, buktinya Tosu Kun Lun ini mengejeknya. Tapi ketika ia membentak kenapa sikap Tosu itu berubah terhadap Kim Chu Chin Jin, orang yang dikenalnya sebagai kakek baik-baik maka Tosu ini tertawa getir, melepaskan punda dari cengkeraman pemuda itu. Dunia sudah berubah, yang baik belum tentu baik selamanya. Kau turunlah pergi dari sini atau lanjutkan perjalananmu ke atas kalau ingin menemui ketua. Hampir penghou mengibas Tosu ini, kalau tak ingat bahwa hubungannya dengan pimpinan Kun Lun selalu baik-baik saja mungkin ia menampar atau melempar. Tosu ini membuang kemarahannya lah dilecehkan begitu dingin, siapa tidak marah. Namun ketika ia menahan dan melompat ke atas maka ia meninggalkan Tosu itu untuk mencari atau bertemu Kim Chu Chin Jin. Dan beberapa orang murid kemuli dijumpai. Akan tetapi bagaimana jawaban atau sikap mereka? Sama saja, acuh dan dingin. Ketua kami sudah berganti, kalau yang terhormat pengsiau hiap ingin menemui silakan naik saja ke atas. Kami tak ada urusan, kata-kata dan sambutan ini membuat pemuda itu terkejutlah semakin penasaran dan marah. Dan ketika ia akhirnya berada di puncak melewati Tosu-Tosu lain yang terpincang atau tertatih-tatih barulah Penghou menyadari bahwa sebagian besar orang terluka. Dan akhirnya ia bertemu seorang Tosu tinggi kurus yang kedua lengannya digantung. Patah. Penghou tertegun pucat. Tosu ini muncul menyebabkan anak-anak murid. Inilah Heng Bi Chin Jin yang dulu dilukecikan, sementara Su Hengnya, Bi Wi Chin Jin berada di dalam dengan luka-luka yang masih belum sembuh. Tosu Kun Lun itu muntah darah oleh pukulan Cik An dulu. Maka ketika datang laporan para murid di mana Tosu itu muncul di gapura dalam, berdiri dengan kedua lengan menggantung maka Penghou berseru tertahan teringat Tosu atau kakek tinggi kurus ini. Heng Bi Totiang. Tosu itu acuh. Ia tak mengangguk atau menyambut pemuda ini sebagaimana biasanya dulu. Murid-murid isi itu juga acuh. Dan ketika Penghou meloncat dan menggigil di depan Tosu ini maka tiba-tiba gemetarlah pemuda itu memandang Sang Tosu, bibir berketrukan tak dapat bicara. Tuto Tiang, apa-apa yang terjadi tak ada apa-apa. Kami kun luntak. Merasa mengundangmu, Naga Gurun Gobi, untuk apa kau datang? Pergilah dan untuk apa kau kesini. Tak ada yang dapat ku bantu. Heng Bi Totiang Penghou tiba-tiba berseru keras. Aku mencari istriku dan anakku yang hilang. Apakah mereka di sini? Mana Kim Chu Totiang? H.M.H., beginikah sikapmu di rumah orang? Sudah cukup kun lun menderita, anak muda. Aku tak tahu di mana istrimu titik DSN anakmu itu. Kami juga sedang prihatin. Penghou sadar. Cepat ia menahan gejolak hatinya dan ditetapkanlah perasaannya yang tidak keruan. Mungkin. Pihak kun lun sudah tahu kesalahannya terhadap istri. Maka ketika ia mengeluh dan terhuyung menangkap Tosu itu maka pemuda ini terbata dengan air metu bercucuran. Totiang, aku datang untuk meminta maaf. Aku datang untuk mencari dan mengambil anak istriku. Di mana mereka dan kalian rupanya sudah tahu kemelut rumah tanggaku. Beritahulah aku di mana anak istriku, Totiang, di mana aku dapat menemukan mereka, atau aku akan berteriak dan menggetarkan gunung ini memanggil mereka.